Menyedihkan kehidupan Layla Sari, makan dengan garam. Artis tiga zaman Layla Sari meninggal pada Senin, 20 November 2017, malam. Layla menghembuskan nafas terakhir setelah sehari sebelumnya sempat melakukan syuting di acara talk show yang dipandu oleh komedian Sule. Nenek yang dikenal enerjik ini memiliki suaranya yang khas ketika bernyanyi. Di balik tawar yangnya, Layla Sari ternyata beberapa kali mengalami jatuh bangun dalam menjalani hidupnya. Ia yang tinggal di rumah sederhana Tangkiwot, Jakarta Barat hidup dengan sederhana dan bahkan beberapa kali pernah menghadapi kesulitan ekonomi. Menyedihkan soal kehidupan Layla Sari sebelum menghembuskan nafas terakhirnya mengungkap kronologi meninggalnya artis senior Layla Sari dikutip dari tribunawas.com. Anak angkat Layla Sari tersebut menceritakan, sebelum menghembuskan nafas terakhir, almarhum baru pulang syuting program talk show yang dipandu komedian Sule. Saat Layla masuk ke kamar mandi, ia sempat keluar dengan tertatih dan berpegangan pada tembok. Jam 5 pulang syuting. Ia kayaknya, sempat jatuh dari kamar mandi, pokoknya dia pegangan tembok. Saya tiduran bangun sempat cek, jatuh atau enggak katanya enggak, kata Layla Sari ditemui di rumah duka, di Jalan Badilah 1, Tangkiwot, Jakarta Barat, Senin, 20 November 2017. Sempat melanjutkan beristirahat tak lama kemudian, Layla sulit bernafas hingga menjelang petang. A juga sempat menduga kalau Layla Sari sempat terjatuh di kamar mandi. Sebab ia melihat Layla Sari memegang tembok dan berjalan tertatih saat keluar dari kamar mandi. Sekitar pukul 20 WIB, Layla Sari akhirnya menghembuskan nafas terakhir seolah merasa hidupnya tak lama lagi Layla berpesan kepada Maya Sari, bahwa ia telah menyiapkan kain kafan untuknya. Hal tersebut diucapkan Layla, lantaran ia tak ingin merepotkan keluarga. Kemarin dia, Layla, bilang sebulan yang lalu atau dua bulan yang lalu, pokoknya udah lama juga nanti kalau mau meninggal, nih mama sudah sediakan kain kafan. Mama nggak mau nyusahin kamu. Nanti kamu nggak usah beli lagi, ujar Maya Sari menirukan ucapan Seng Ibunda, saat ditemui di rumah duka di kawasan Tangkiwot, Jakarta Barat, Senin, 20 November 2017. Malam tak hanya itu, ia juga memberi teseng anak di mana letak kain kafan tersebut mendengar hal itu, Layla pun sempat heran. Saya tanya, ngapain kok ngomong gitu? Ngapain disediakan? Kata dia ia sudah tiga bulan yang lalu, sudah disediakan semuanya, jelas Seng anak. Sebagai informasi, menginjak usianya yang ke-85 tahun, Layla diketahui masih menjadi tulang punggung keluarga. Wanita yang namanya melambung berkat film wajah seorang laki-laki, 1971, kini tinggal bersama anak angkat, cucu, dan cicitnya dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Belum lagi rumah sederhana Layla yang berada di kawasan Tangkiwot, Jakarta Barat, sudah rapuh dan atapnya bocor. Ia pun kerap menunggak tagihan listrik dan air bahkan untuk membeli makanan, Layla masih kerap berhutang. Yang ambisi tersebut membuat ini Tals Honet TV tergerak menginisiasi penggalangan DENI untuk memberikan apresiasi kepada Layla yang merupakan penyanyi legendaris Indonesia. Sejauh ini, sudah ada Rp. 133.103.214 donas yang terkumpul untuk membantu meringankan biaya hidup artis sejawat aminah cenderah kasih dan alam, bing selamat. Layla Sari mengalami hidup susah di masa tuanya. Ia serba kekurangan. Pendapatannya sebagai artis di tahun 1970-an tidak bisa menunjang kehidupan sekarang. Apalagi setelah seng suami meninggal dunia. Bahkan pernah beberapa tahun silam, ia pernah tidak punya uang sama sekali tabungannya kosong. Ditambah lagi kondisinya menganggur saat itu. Karena itu tidak mampu membeli lauk untuk berbuka puasa dan santap sahur. Aku sudah pusing. Lima tahun lalu, memang enggak ada panggilan, kerja. Puasa saja kadang beras harus dibikin bubur, cuma dikasih garam biar ada rasa. Yang penting waktu itu, aku bisa jalankan puasa, katanya dikutip dari tribunawas.com 2013 lalu. Kondisi seperti itu kemudian berlangsung sampai Hari Raya Idul Fitri. Di kediamannya tidak ada makanan khas lebaran untuk disantap. Hidupnya betul-betul susah. Namun, sekarang kondisinya lebih baik. Kebetulan, belakangan ini ia mendapatkan tawaran main sinetron. Aku masih tetap berjuang, tandasnya. Anak angkat ades senior Laila Sari, Maya Sari mengatakan bahwa Seng Ibunda sempat memberikan pesan terakhir sebelum meninggal dunia pada Senin, 20 November 2017, malam. Terakhir kemarin dia juga pesan, kalau saya sudah enggak ada, kamu jagain rumahnya, ucap Maya saat ditemui di rumah duka, di kawasan Tangkiwot, Jakarta Barat, Senin malam. Laila juga disebut pernah mengungkapkan kesedihannya apabila kelap meninggalkan Maya dan anak cucunya. Maunya, aku disuruh cari laki, suami, yang benar, kalau, kamu, belum bisa apa-apa, mama juga enggak tega ninggalinnya, mama bilang gitu. Ya aku pikirannya enggak kesitu ya, katanya dia sedih ngeliat aku, ucap Maya. Maya tidak menyangka bahwa ibundanya tiba-tiba meninggalkannya. Aku enggak nyangka mama bakal begini, aku juga kaget tiba-tiba mama sudah enggak ada napas, katanya. Terima kasih telah menonton!